Intro Bersa, sebagai upaya untuk mengajak para pemuda dalam berkreativitas melalui campah bekas, pada kegiatan ini juga dikelar lomba kreasi produk 3R yang sekaligus memperingati hari jadi Tulungagung ke-814 yang diikuti oleh siswa-siswi di Kabupaten Tulungagung sebanyak 42 kelompok. Berbagai barang bekas seperti koran dan kardus, dengan cekatan para peserta langsung mengaplikasikan ke barang bekas lain untuk dibentuk dan dijadikan sebuah kerajinan yang unik. Intro Tutup botol, bekas tutup botol, menjadi tempat sampah. Kita kumpulkan tutup botol dulu, terus kita lubangi pinggir-pinggirnya itu di lubangi 4 atau 3, terus kita satukan dengan kabel pis atau senar. Harapannya itu kan meringankan sampah yang khususnya di Tulungagung itu kan masih banyak sekali sampah yang bisa didaruh ulang dan dimanfaatkan lebih baik. Intro 3R sendiri sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Cara ini juga sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Seperti halnya yang dilakukan oleh para siswa-siswa ini dalam mengelola sampah menjadi suatu kerajinan yang bisa dijual dan memiliki nilai suni tinggi. Intro Meja multifungsi Goni kelopet jagung Udah itu aja Sama tong bekas rodi Goni Goni itu didaruh ulang terus dibuat untuk nutupi tongnya. Di pinggir jalan biasanya kan banyak sampah, kalau bisa didaruh ulangkan daripada dibuang sembarangan. Dekan diselenggarakannya lomba kreasi 3R ini sebagai wujud untuk mengupayakan pengelolaan sampah dengan baik dan menjadi cara strategis pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, juga dapat mewujudkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung melalui para pelajar, karena dinilai pelajar saat ini memiliki seni kreatifitas tinggi yang harus digali. Yang dinilai itu benar-benar sampah yang susah diterima sama tanah, gitu aja mas. Yang maksudnya dalam arti itu organik lah. Organik kan gampang, iya kan? Kayak botol plastik, botol bekas-bekas, minuman kaleng, itu kan susah diterima sama bumi, ya kan? Itu intinya nanti yang dapat nilai tinggi mungkin. Sama nanti kalau hasil produk, hasil akhirnya itu bisa diterima sama pasar apa enggak. Kita bikin produk dari sampah, benar dari sampah. Tapi kalau kita tidak laku untuk dijual, terus kita buat apa? Intinya gitu aja. Terima kasih telah menonton! Dengan adanya program gerak pesat seperti ini, terbukti dapat menyalurkan banyak seni dan kreatifitas dari masyarakat, khususnya yang masih peduli terhadap lingkungan dan barang bekas. Biar masyarakat gerak pesat, pilih sampah mulai dari rumah. Jadi jangan sampai ke pembuangan terakhir, gitu aja. Jadi dari rumah itu udah bisa dipilah-pilah, nanti kalau yang kena orang-orang kreatifitas gini, sampah bisa diubah jadi uang. Gitu aja, mau bentuk buat lampu, apa kayak gitu. Tadi kan ada yang buat taman gitu mas ya. Itu kan yang dari taman tadi dari styrofoam kalau nggak salah. Itu kan di sungai kan banyak sekali. Cuma tadi aku yang pempes belum ada. Pengen tahu, pempes-pempesnya itu kan benar-benar mengganggu sekali, teman. Di sungai kan banyak itu. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Kabupaten Tulung Agung berharap masyarakat maupun saudara-saudara kita itu bisa memilah sampah dari mulai rumah tangga. Sehingga beban sampah yang ada di TPA itu bisa terkurangi. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya gerak pesat pilah sampah dari rumah sekaligus lomba produk reaksi TKR. Diharapkan kegiatan ini akan menyadarkan masyarakat bahwa sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah melalui TPA. Tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu serta memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan perekonomian. Saya Deviade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih telah menonton!